Jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka secara resmi Jambore Horti 2023 hari ini, dan selamat untuk kita semua. Rida Allah bersama kita sekian, selamat lalikumsalam. Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian mengadakan Jambore Hortikultura pada 2 hingga 4 Desember 2022 di Hotel Margo Depok, Jawa Barang. Untuk mendukung pertumbuhan subsektor hortikultura, Jambore ini dikelar dengan berbagai kegiatan, diantaranya ekspo produk-produk segar maupun olahan hortikultura yang dipamerkan oleh UMKM Binaan Kementerian Pertanian dan Stakeholder Pertanian. Produk-produk tersebut diantaranya buah-buahan, sayur, bunga dan tanaman hias, aneka benih, alat mesin pertanian, dan pengendali organisme tumbuhan. Selain itu dikelar juga lelang yang hasilnya disumbangkan untuk korban kempa bumi di Cianjur, pemecahan rekor muri ulek sambal bawang putih lokal yang diikuti 14 kabupaten sentra produksi bawang putih, talk show, bisnis matching, berbagai lomba, dan banyak kegiatan meriah lainnya. Pada kesempatan ini, Menteri Pertanian menyampaikan dorongannya terhadap produk pertanian Indonesia, terutama buah dan sayur untuk dapat menembus pasar mancanegara. Saya berharap hari ini bersama Diodian Horty, kita akan menggunakan kekuatan-kekuatan Indonesia pada negara-negara tertentu menjadi tujuan ekspor melalui duta besar yang ada. Oleh karena itu kita berharap akan ada semacam ini, bukan ekspo, bukan pameran, tapi misi namanya ODKOM. Menteri Pertanian juga meminta jajaran Kementerian Pertanian untuk bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar peluang ekspor meningkat dan produk hortikultura Indonesia dapat memasuki pasar modern seperti swalayan. Kita berharap memang seluruh supermarket yang ada di besar di dunia, buah Indonesia harus bisa kita terobos masuk dan ini sudah menjadi tekad dan kemauan semangat kita, tentu saja dengan melihat animo juga patah petani milenial khususnya yang cukup bagus hari ini. Optimisme Menteri Pertanian didukung dengan adanya peningkatan produksi, dan NTP serta NTUP petani yang diperoleh dari subsektor hortikultura. Berdasarkan data BPS, peningkatan PPD subsektor hortikultura selama 3 tahun terakhir secara umum mengalami pertumbuhan, dengan rata-rata sebesar 2,36 persen. Dari Depok, Jawa Barat, Putri Mutia, Fati Albana, Tim TV Tani mengabarkan.